Masih lainnya pengunjung memandati hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair 2022. Masyarakat berburu potongan harga spesial untuk produk-produk yang dipamerkan di Jakarta Fair. Dan berikut liputan dari Agi Kurnia Sandi. Jakarta Fair tahun 2022 tidak terasa sudah masuk ke pengunjung acara. Hari ini 17 Juli 2022 merupakan hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair yang digelar di Jaya Expo Kemayoran Jakarta Utara. Sebelum dibuka saja saudara, tadi sudah banyak sekali masyarakat yang sedang mengantre di loket pintu masuk yang tersedia oleh pihak penyelenggara. Karena banyak sekali penawaran harga spesial yang disediakan di Jakarta Fair ini. Dari potongan harga 30% sampai dengan 70%. Mulai dari barang-barang, keputuhan elektronik, kemudian juga peralatan rumah tangga, kosmetik, hingga otomotif. Nah contohnya saja saudara, ini Anda bisa membeli baju batik dengan harga 100 ribu rupiah. Anda bisa mendapatkan 3 baju batik. Ini merupakan harga spesial yang ditawarkan di salah satu stand yang ada di Jakarta Fair. Selain itu juga nantinya akan ada diperiahkan dengan penampilan band yakni slang yang nanti akan tampil pada pukul 8 malam. Jika Anda tertarik untuk datang ke Jakarta Fair, Anda bisa langsung membeli tiketnya secara online ataupun bisa langsung membelinya secara OTS. Tetapi yang harus menjadi catatan ialah Anda tetap harus menggunakan masker karena bentuk sebagai mematuhi protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung yang datang di kawasan Jakarta Fair. Dari Jakarta, Yikun Asandi, Fajid Abdillah melaporkan.